Intro Geger Parahiangan, karya Hens AFR, sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-25. Selamat mendengarkan. Si telapak api yang merasa bahwa perempuan ini bukan orang sembarangan segera mendahului menyerang, tubuhnya berkelebat cepat kirimkan serangan, tangan kanan menyambar ganas ke arah muka, sedangkan tangan kiri langsung kirimkan jotosan mengandung tenaga dalam tinggi, kalau salah satu dari dua serangan ini mengenai sasaran, sehebat apapun lawannya pasti akan cedera parah. Tapi perempuan bercadar yang ternyata bidadari kilat merah ini tetap berlaku tenang, dari mulutnya terdengar dengusan dingin. Gerakanmu lamban, lalu mendadak tubuhnya menghilang dari pandangan si telapak api, ketika laki-laki ini kebingungan mencari lawannya, mendadak satu sambaran angin datang dari arah kirinya. Maka buru-buru si telapak api melompat mundur dan tangan kanan melesat ke depan ketika kelebatan bayangan merah melintas dihadapnya, tapi lebih cepat dari gerakan si telapak api, bidadari kilat merah kembali bergerak dengan kecepatan kilat, tapi si telapak api segera mengejar tangan kanan bergerak kirimkan satu pukulan kosong jarak jauh dan kemudian tangan kiri menyusul melakukan tamparan kilat. Ku bilang gerakanmu masih lamban, kata bidadari kilat merah dan tubuhnya kembali berkelebat lenyap membuat serangan si telapak api melesat lagi, tentu saja laki-laki ini selain marah tidak terhingga juga terkejut bukan main. Haram jadah, gerakan perempuan ini sangat cepat, sulit aku mengejarnya, siapa peremuan ini sebenarnya, jangan-jangan dia. Dan sambil membentak garang penuh amarah dan jengkel tangan kanan dan kiri si telapak api secara berbarengan memukul kedua arah berbeda dalam ilmu pukulan andalannya yaitu telapak api, satu memukul ke depan dan satu lagi memukul ke samping, dengan harapan bisa mengunci gerakan lawan. Ilmu telapak apimu tidak akan bisa mengenaiku, nah kau rasakan pula bekas tanganku, ucap bidadari kilat merah diakhiri dengan menyambarnya satu sinar kehijauan menebarkan bau setanggi melabrak ke arah pukulan si telapak api. Cahaya arwah penghancur iblis, teriak si telapak api dengan wajah berubah kaget. Boom! Dua angin pukulan beradu menimbulkan suara gelegar keras, tubuh si telapak api terjengkang dan dari mulut lelehkan darah, jelas bentrokan tenaga dalam barusan membuatnya terluka dalam. Dengan dada sesak dan tubuh gemetaran menahan sakit si telapak api bangkit, sepasang matanya menyorot tajam ke arah bidadari kilat merah yang saat itu masih berdiri dengan tegak. Tidak salah lagi, perempuan ini yang bergelar bidadari kilat merah, ilmu pukulan cahaya arwah penghancur iblis yang menegaskannya, Sialan Jahanam, mengapa aku harus bertemu dengan murid Dewi Kilat Putih ini, walau aku tidak takut tapi saat ini terpaksa aku harus menyingkir terlebih dulu. Si telapak api masukkan tangan ke dalam saku baju, dan begitu dikeluarkan sebuah benda bulat hitam berada dalam genggamannya, sekali sentak bola ini dilemparkan ke atas tanah, lalu Wush, asap hitam mengepul menyelebungi sekitar tempat itu, bidadari kilat merah atau wulan sari hanya mendengus, perempuan ini tahu bahwa lawan melarikan diri, tapi sedikitpun bidadari kilat merah tidak berusaha untuk mengejar, malah buru-buru perempuan bercadar ini melompat ke tempat tirta yang tadi dilihatnya masih berlutut. Celaka, pemuda ini pingsan akibat luka dalam parah. Bidadari kilat merah jadi khawatir ketika mendapati tirta sudah tergeletak, buru-buru bidadari kilat merah tempelkan tangan di atas dada tirta dan menyentuh hidung pemuda ini, masih terasa detakan jantung dan hembusan napasnya. Hanya pingsan saja, tapi luka dalamnya sangat parah, aku harus bertindak cepat, mungkin akan memakan waktu lama, tapi tetap saja aku harus menyelamatkan nyawanya. Tubuh tirta diangkat didudukkan dengan kedua telapak tangan kemudian ditempelkan di punggung tirta. Bidadari kilat merah alirkan hawa murni untuk melakukan pengobatan. Beberapa lamanya bidadari kilat merah menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh tirta. Hingga wajah dan tubuh bidadari kilat merah berkeringat, lebih dari sepeminuman teh, bidadari kilat merah akhirnya merasakan bahwa hawa panas dalam tubuh tirta telah berkurang, dan berbarengan dengan itu dari mulut tirta menyembur darah kehitaman pertanda darah kotor dari dalam dada pemuda ini berhasil didorong keluar. Gadis bercadar ini segera mengambil dua buah butir obat berwarna merah dan memasukkannya ke dalam mulut tirta serta memaksakannya supaya ditelan. Bidadari kilat merah menarik napas lega dan tarik kedua telapak tangan dari punggung tirta. Begitu tangannya terlepas tirta langsung terhempas jatuh terlentang di atas tanah dan satu keluhan pendek terdengar dari mulut pemuda ini. Sesaat sepasang mata tirta terbuka sedikit memandangi wajah tertutup jadar bidadari kilat merah lalu kembali tertutup karena anak muda ini tidak sadarkan diri kembali. Beberapa lamanya bidadari kilat merah pandangi wajah tirta dengan berbagai perasaan. Dalam hatinya perempuan ini membatin, Sekian lama aku mencarinya. Begitu ketemu pemuda ini dalam keadaan terluka parah begini rupa, Apa yang harus kulakukan sekarang kalau dirinya sadar apa yang akan kukatakan? Apakah aku harus menceritakan tujuanku mencarinya? Bidadari kilat merah beberapa lamanya diam termenung sambil memandangi wajah tirta yang pingsan. Ada rasa khawatir dan gembira menelusup ke dalam hatinya melihat tirta sekarang. Sepasang mata bening dibalik cadar itu pancarkan cahaya berbinar. Saat diam memperhatikan tirta itulah mendadak telinganya yang tajam mendengar langkah-langkah kaki halus menuju ke tempat itu. Ada orang datang ke tempat ini. Dari gerakan langkah kakinya aku yakin mereka lebih dari satu orang dan berkemampuan ilmu sangat tinggi. Aku harus menyelidik. Maka segera Bidadari kilat merah melompat ke atas pohon dan dari sana memandang ke sebelah depan. Lima orang berpakaian serba hitam berjalan di antara pepohonan. Salah satu dari enam orang itu adalah perempuan berdandan menor mencorong. Bidadari kilat merah kerutkan kening mengingat-ingat. Kalau tidak salah mereka dikenal sebagai lima hantu hitam. Lima orang ini bukan manusia yang suka usil mencari urusan tapi juga bukan termasuk manusia baik-baik. Apa yang harus ku lakukan? Bidadari kilat merah tentu saja bukan jerih untuk menghadapi lima orang ini kalau mereka memang mencari urusan. Tapi yang dikhawatirkannya adalah keselamatan tirta yang masih dalam keadaan pingsan. Maka setelah berpikir beberapa kejapan akhirnya Bidadari kilat merah memutuskan untuk memancing lima orang itu menjauhi tempat tersebut. Tangan kanan mematahkan sebatang ranting lalu dengan kerahkan sedikit tenaga dalam gadis ini melemparnya ke arah lima orang hantu hitam yang mulai mendekat. Awas serangan membokong. Salah seorang dari lima orang itu memberi ingat ketika melihat sebatang ranting melesat ke arah mereka. Kelimanya segera berlompatan menghindar. Wut, ranting itu menacap di sebuah batang pohon. Saat itulah Bidadari kilat merah berkelebat turun lalu berlari ke arah barat menjauhi tempat itu. Itu orangnya yang menyerang kita, teriak salah satu dari mereka. Bangsat mana yang mencari silang sengketa dengan kita? Bentak seorang laki-laki bertubuh besar, sebuah gada hitam berada di panggulan bahu kanannya. Mungkinkah orang-orang topeng tengkorak yang sedang kita cari? Tanya yang lainnya. Lebih baik kita kejar saja. Dengan gerakan gesit dan ringan, lima orang ini berlompatan mengejar Bidadari kilat merah. Tapi bagaimanapun juga mereka kerahkan ilmu meringankan tubuh, jarak mereka tetap terpaut jauh. Tentu saja lima orang ini dibuat penasaran teramat sangat dan terus mengejar. Bidadari kilat merah sengaja berlari ke arah ketinggian hutan, di mana sebuah bukit berada, kemudian berlari menuruni bukit di antara kerapatan pepohonan, dan begitu keluar dari dalam hutan, dan merasa sudah sangat jauh meninggalkan hutan mendadak. Tubuh gadis ini berkelebat lenyap dari pandangan para pengejarnya, kepala mereka menoleh ke sana kemari mencari, tapi sosok yang mereka kejar benar-benar sudah menghilang. Aneh, ujar perempuan bermuka menor karena memakai bedak tebal, aku yakin orang itu perempuan berpakaian merah, aku bisa mencium harum tubuhnya, dia seperti sengaja menarik perhatian supaya kita mengejarnya, lalu menghilang. Aku juga berpikir demikian, tadinya kupikir dia orang topeng tengkorak putih, lantas bagaimana? tanya kawannya. Sudahlah, kita masih punya urusan lebih penting, tidak ada gunanya mengejar, mungkin dia hanya orang iseng, jawab kawannya sambil kemudian balikan badan dan melanggalkah pergi. Dengan penuh rasa jengkel dan penasaran kelima orang itu berbalik dan lanjutkan perjalanan, begitu lima orang itu pergi, dari atas sebuah pohon melompat sosok bidadari kilat merah, gadis ini tersenyum geli lalu berkelebat kembali ke tempat dia meninggalkan Tirta. Tapi ketika sampai di tempat dia mana sebelumnya, Tirta berada bidadari kilat merah terkejut, pemuda itu sudah tidak ada di tempatnya tadi pingsan, bidadari kilat merah berkeliling mencari tapi tetap saja Tirta tidak ditemukannya, akhirnya gadis ini duduk dan membatin kebingungan. Kemana gerangan pemuda itu, kalau dia pergi begitu sadar, masih mending, yang aku khawatirkan kalau ada orang jahat yang mencelakainya, apa sih telapak api kembali lagi ke sini dan membawanya pergi, tapi luka dalamnya parah, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan luka dalamnya. Akhirnya dengan perasaan penuh khawatir akan keadaan Tirta juga bingung gadis ini meninggalkan hutan tersebut, sebenarnya apa yang sudah terjadi, kemanakah Tirta menghilang? Sebenarnya apa yang terjadi, ternyata ketika bidadari kilat merah mengalihkan perhatian lima orang hantu hitam dan berlari menjauhi hutan, bersamaan pula Tirta tersadar dari pingsannya. Begitu mendapatkan dirinya tergeletak di atas tanah Tirta perlahan-lahan bangun, tubuhnya terasa lemas dan kepalanya berat, tapi nyeri dan rasa panas di dadanya sudah jauh berkurang. Sambil memandang kesekelilingnya Tirta menyadari bahwa dirinya masih berada di tempat sebelumnya, kemudian pemuda ini mengingat-ingat semua kejadian yang telah menimpa dirinya. Aku terluka dalam akibat pukulan sakti berhawa panas dari salah satu dua orang jahat itu. Dan dalam keadaan setengah sadar aku mendengar suara bentakan seorang perempuan yang menghentikan niat laki-laki itu membunuhku, terjadi pertarungan, entah siapa yang menang, Selanjutnya aku jatuh pingsan, tapi sesaat sebelum hilang kesadaran aku masih sempat melihat bayangan wajah seseorang dan mencium bau harum yang rasanya pernah aku kenal, entah siapa, hanya bayangan merah samar, setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Tentu saja Tirta tidak akan menyangka bahwa orang yang telah menolongnya adalah bidadari kilat merah, gadis bercadar merah yang dahulu sempat mengancam dirinya akan membunuhnya apabila mereka bertemu lagi. Sepertinya kematianku belum tiba, ada orang yang menolong diriku, mengobati luka dalam yang aku derita, dadaku kini tidak terasa sakit dan sesak lagi, Tapi kemana orang yang menolongku itu, begitu Tirta terus membatin dan edarkan padangan kesekelilingnya, sepi? Dan dengan tubuh masih lemah, pemuda ini kemudian berdiri lalu berjalan meninggalkan tempat itu tanpa tahu arah dan tujuan, Tidak mengetahui bahwa bidadari kilat merah yang telah menolongnya kembali ke tempat itu tidak lama setelah dirinya pergi. Ternyata manusia gobok seperti aku ini masih termasuk beruntung, dua kali hampir mati tapi dua kali ada orang yang mau turun tangan menolong, dan ketika sengaja ingin mati, masih saja nyawaku tertolong, mungkin memang belum waktunya aku mati walaupun aku merasa sudah tidak ada gunanya hidup, ucap Tirta pada dirinya sendiri. Terbayang wajah lima orang pendekar asing yang pernah menolongnya, terlebih Sagita Devi gadis cantik anggun dari negeri Tibet itu. Gadis inilah yang dulu dengan telaten mengobatinya. Lalu wajah bidadari kilat merah pun berkelebat dalam pikirannya, dulu gadis bercadar dan ternyata sangat galak ini-ini sempat menghadiahi dua buah tendangan dan dua tamparan di pipinya, ilmu silatnya sangat tinggi, terlebih gerakannya yang secepat kilat, tapi dengan akal dan kecerdikan Tirta, pemuda ini berhasil merenggut cadar merah yang menutupi wajah yang ternyata sangat cantik itu. Membayangkan kejadian tersebut, tanpa sadar Tirta jadi tersenyum geli sambil garuk-garuk hidungnya. Entah bagaimana kabar gadis dingin dan galak itu, mungkin masih mendendam padaku karena aku menyingkap cadar melihat wajahnya, berpikir seperti itu Tirta jadi teringat pada kain cadar milik gadis itu yang selalu dibawanya, dikeluarkannya cadar itu lalu diciumnya, tercium wangi harum yang lembut, tapi mendadak Tirta tersentak kaget, selintas satu ingatan muncul di benaknya, bau harum ini, bukankah bau yang tercium sebelum dirinya pingsan tadi? Tidak salah lagi, orang yang menolongku adalah gadis itu, bidadari kilat merah. Ah, kenapa aku bisa melupakan hal ini? Tanpa pikir panjang lagi Tirta berbalik dan kembali berlari ke arah hutan. Walau dengan tubuh masih lemas dan langkah sedikit terhuyung, Tirta berusaha lari secepatnya. Yang terpikir olehnya adalah menemui gadis bercadar itu dan mengucapkan terima kasih. Lebih dari sepeminuman teh lamanya Tirta menunggu kemudian berputar-putar di sekitar hutan tapi tidak mendapati adanya bida dari kilat merah, malah tubuhnya makin terasa lelah saja. Akhirnya Tirta mencari tempat beristirahat dan duduk sandarkan diri pada sebatang pohon, kini perutnya terasa lapar, dan dengan hanya buah-buahan yang banyak ditemukannya di sekitar hutan Tirta mengisi perut. Pemuda ini kemudian berjalan keluar dari hutan melanjutkan perjalanan. Memasuki petang pemuda ini tiba di sebuah klenteng kecil yang berada di lereng sebuah bukit dan sepertinya terurus baik. Langsung saja Tirta menemui pendeta pengurus di situ untuk meminta izin ikut numpang tidur semalam. Dan dengan senang hati tiga orang pendeta yang mengurusi candi itu mempersilahkannya, malah memberinya hidangan makan malam berupa nasi dan sayuran hijau. Malam itu Tirta bisa tidur nyenyak sekaligus mengembalikan kekuatan tubuhnya. Besoknya, walau bangun kesiangan para pendeta itu masih menyediakan sarapan baginya, atas kebaikan mereka Tirta memberikan uang derma atau sedekah sekeping uang perak sebelum meninggalkan candi tersebut. Setengah harian melakukan perjalanan, siang harinya Tirta sampai di sebuah lembah, yang walau kelihatan pemandangan di sekeliliknya indah menyejukkan mata, tapi tebingnya sangat tinggi dan curam dilengkapi batu-batu runcing yang bertonjolan di dinding tebing. Untuk bisa melalui tebing tersebut terpaksa Tirta berjalan memutar ke utara menjauhi tebing lalu melintasi sebuah kali kecil berukuran lebar hampir 2 meter. Baru saja Tirta hendak berbelok ke arah jalan kecil menurun, telinganya mendengar suara bentakan-bentakan keras di arah sebelah kirinya, tepat di balik tebing yang hendak dilewatinya. Suatu pertarungan lagi, pikir Tirta. Pikirannya bimbang, apa pergi menyelidik ke sana atau pura-pura tidak tahu dan meneruskan perjalanan, tapi dalam keadaan dirinya yang tidak lagi memiliki ilmu tenaga dalam mungkin jiwanya akan terancam, tapi rasa penasarannya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi ternyata lebih besar. Maka dengan mengendap-endap pemuda ini menuju ke arah sumber suara, kurang dari sepeminuman teh Tirta sampai di tempat tersebut. Pemuda ini dibuat terkejut karena melihat tiga orang topeng tengkorak membekal golok sedang mengeroyok seorang kakek berjubah putih yang menghadapi pengeroyokan dengan menggunakan sebatang tongkat kuning sepanjang satu meter. Jelas bahwa tiga orang topeng tengkorak itu memiliki kepandayan sangat tinggi. Gerakan mereka cepat dan tangkas serta sambaran golok di tangan ketiganya terdengar berkesiuran keras pertanda tenaga dalam mereka hebat, tapi ternyata si kakek yang tidak dikenal ini lebih hebat lagi. Tubuh kurusnya berkelebatan menghindari sabetan-sabetan tiga buah golok hingga tidak satupun bacokan atau tebasan yang mengenainya padahal semua serangan dilakukan dalam gerakan secepat kilat, tongkat kuning di tangannya melakukan tangkisan dan tusukan secara tidak terduga dalam kecepatan kilat, Tirta dibuat kagum oleh kelihayaan kakek ini dan bertanya-tanya siapa adanya orang tua berjubah putih ini. Mendadak terdengar suara jerib kesakitan. Ternyata seorang topeng tengkorak jatuh menekap perutnya yang berlumuran darah, tongkat kuning di tangan si kakek berhasil menusuk dengan telak perut laki-laki bertopeng ini. Dua kawannya yang tersisa tentu saja marah bukan main. Serangan golok di tangan mereka makin dipercepat hingga sekilas tubuh si kakek bagai terkurung cahaya putih dua buah golok. Dalam beberapa saat sepertinya si kakek susah bergerak bebas. Tapi keadaan seperti itu hanya berlangsung lima jurus saja. Terdengar satu bentakan keras menggelegar dan mendadak cahaya dua buah golok tertahan gerakannya. Kemudian satu kelebatan warna kuning bergerak melengkung setengah lingkaran. Dan terang-terang, dis-dis, dua orang bertopeng tengkorak sama-sama terhuyung ke belakang. Si kakek terlihat berkelebat cepat dan kembali ayunkan tongkat kuningnya. Prak, duk, tongkat mendarat dengan telak di kepala salah satu laki-laki bertopeng hingga retak dengan mengeluarkan suara keras menggidikan. Tanpa keluarkan suara sedikit pun orang ini roboh ke tanah. Sedangkan satu orang lainnya keluarkan suara jeritan tinggi ketika ujung tongkat menusuk ke arah mata kanannya hingga hancur keluarkan darah segar. Gerakan hebat luar biasa. Tapi ganas bukan main. Gumam tirta sambil leletkan lidahnya. Kagum sekeligus juga ngeri melihat kejadian itu. Selesai merobohkan tiga orang pengeroyoknya kakek itu kemudian berdiri tegak, diam tidak bersuara, tapi sesaat kemudian terdengar ucapannya yang lantang. Kalian berdua, mengapa hanya diam bersembunyi menyaksikan kematian tiga orang anak buah kalian ini? Keluarlah kalau memang bermaksud menemuiku. Tirta kerutkan keningnya karena heran mendengar seruan si kakek barusan. Entah ditujukan kepada siapa, karena jelas bukan pada dirinya yang saat itu mendekam sendirian dibalik sebuah pohon. Tapi sesaat kemudian Tirta melihat dari balik sebuah batu besar muncul dua orang laki-laki. Tirta terkejut bukan main karena mengenali keduanya orang yang kemarin ditemuinya dan salah seorangnya telah melukainya. Salah satunya orang yang telah membuatku terluka dalam. Kalau tidak salah orang yang telah melukaiku dipanggil dengan sebutan si telapak api, kesaktiannya sangat tinggi. Sepertinya mereka memang sengaja mencegat kakek ini dan hendak mencari masalah. Apakah kakek bertongkat itu akan sanggup menghadapi mereka berdua? Dua orang yang baru muncul dan memang si telapak api bersama kawannya sepasang cakar neraka adanya berjalan pelan ke hadapan si kakek berjubah putih. Keduanya berhenti tepat lima langkah di hadapan kakek ini. Si telapak api keluarkan suara dengusan sinis, lalu terdengar ucapannya. Namamu ternyata memang bukan nama kosong belaka. Orang tua, tiga orang anak buah kami dari tingkat satu berhasil kau robohkan. Kau memang pantas menyandang gelar dewa bertongkat iblis, salah satu jago yang katanya terhebat masa ini. Tirta tersentak kaget mengetahui bahwa ternyata kakek itu adalah dewa bertongkat iblis, satu dari empat jawara ternama pada masa itu. Tidak heran kalau ilmu tongkatnya begitu hebat luar biasa. Si kakek menyeringai mendengar ucapan si telapak api itu, lalu berkata tenang, dari penampilan kalian berdua rasanya aku bisa menebak siapa kalian sebenarnya. Kau orang yang digelari si telapak api, jago tengik dari wilayah barat, dan kawanmu itu dari penampilannya yang berkuku kotor menjijikan pasti yang dikenal sebagai setan cakar neraka, jawara tukang merobek pakaian perempuan-perempuan tidak berdaya. Jahanam, jaga ucapanmu, bentak setan cakar neraka gusar mendengar ejekan si kakek ini, tubuhnya sudah bergerak hendak mengebrak ke arah si kakek, tapi si telapak api segera menahan gerakan kawannya ini, sambil berucap sinis mengancam. Berucaplah semaumu, dewa bertongkat iblis, mumpung nyawamu masih berada dalam badan, karena hari ini adalah hari terakhir kau menghirup udara segar sebelum kami mencabut nyawa anjingmu itu. Hahaha, rupanya kalian sudah berubah jadi malaikat pencabut nyawa, baru tahu aku, gelak kakek dewa bertongkat iblis dengan geli, wajah dua orang di hadapannya berubah mengelam marah. Nah dua malaikat maut, mengapa belum bertindak juga, apa yang kalian tunggu, ucap si kakek sengaja menantang. Jahanam, cakar neraka, mari habisi tua bangka sombong ini, berkata demikian si telapak api mendahului melompat menyerang ke arah dewa bertongkat iblis, telapak tangannya terpentang lebar lalu seketika didorong ke depan, satu gelombang angin panas menyambar ke arah kakek berjubah putih. Melihat kawannya mulai bergerak, setan cakar neraka tidak tinggal diam pula, dengan sepasang lengannya yang berkuku panjang hitam jago ini ikut berkelebat menyerang, sepuluh kuku panjang runcing berkelebat menyambar ke arah dada dan perut, dua serangan yang cepat bukan kepalang, tirta sendiri sampai tegang melihatnya. Tapi dewa bertongkat iblis kelihatan tenang saja, ketika serangan si telapak api berupa sambaran angin panas datang lebih dulu, tongkat bambu kuning di tangan si kakek mendadak berputar setengah lingkaran, dengan mengeluarkan cahaya kuning bagai sebuah kipas yang melindungi tubuh. Des, angin pukulan si telapak api amblas tertelan cahaya kuning tongkat dewa bertongkat iblis, membuat jago utama topeng tengkorak ini tersentak kaget dan melompat mundur. Dewa bertongkat iblis selalu melompat menghindar satu langkah ke belakang ketika sambaran kuku-kuku si cakar neraka datang menyambar dada dan perutnya, tongkat berkelebat kembali berputar setengah lingkaran dan si cakar neraka berlaku cerdik, tidak mau bentrokan dengan cahaya tongkat buru-buru tarik serangannya dan melompat menjauh. Kakek ini hebat juga, dengus si telapak api pada kawannya si setan cakar neraka, dua orang ini kembali memasang kuda-kuda untuk kelancarkan sedangan lanjutan. Dewa bertongkat iblis tahu bahwa kedua lawannya ini bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng, kalau seandainya satu lawan satu, mungkin dirinya tidak akan kalah, tapi dua orang itu mengeroyoknya bersamaan maka kakek ini tidak mau main-main lagi, tongkat bambu kuningnya dipalang di depan dada dipegang dengan kedua tangan kanan-kiri di bagian tengah tongkat, kakek ini sudah menyiapkan jurus andalannya bernama tongkat iblis menahan badai. Kembali si telapak api lancarkan pukulan sakti yang mengeluarkan angin berhawa panas, dan si setan cakar neraka menggunakan kuku-kuku panjangnya menyerang ke arah si kakek. Dewa bertongkat iblis gerakan tongkat menusuk ke arah tangan si telapak api dan tangan kiri mengempelang ke arah si setan cakar neraka, tapi dua orang ini segera kembali tarik serangan mereka lalu kemudian sama-sama lanjutkan serangan dari arah yang berbeda, tiga bayangan tubuh berkelebatan bagai bayangan saja saking cepatnya gerakan mereka, saling tukar serangan dan bertahan mati-matian. Walau dikeroyok dua orang sakti, tapi dewa bertongkat iblis benar-benar hebat, tongkat di tangannya bagai tembok besi yang sukar ditembus, belum satu kalipun serangan dua orang ini mampu menjebol pertahanan dewa bertongkat iblis, Tirta yang terus memperhatikan pertarungan tersebut gelengkan kepala saking kagum akan kehebatan tokoh berjuluk dewa bertongkat iblis itu. Matanya walau tidak bisa melihat jelas gerakan ketiga jago itu hampir tidak berkedip ke arah pertarungan. Di lain pihak, dewa bertongkat iblis pun belum mampu merobohkan salah satu lawannya. 50 jurus berlangsung, kedua belah pihak masih sama-sama ngotot mempertahankan keadaan, memasuki jurus ke-80. Si setan cakar neraka kini menggunakan lima cakar kanannya menyerang ke arah tubuh bagian bawah, sedangkan tangan kirinya menyerang bagian dada tubuh dewa bertongkat iblis dengan aliran tenaga dalam tinggi, sedangkan si tapak api mengarahkan semua serangannya ke bagian atas. Dewa bertongkat iblis mengetahui jalan pikiran dua orang lawannya. Tongkatnya itu kini dipegang bagian ujungnya digunakan untuk menyerang sekaligus mempertahankan diri. Berkali-kali tongkat berputar cepat menahan serangan pukulan lawan-lawannya lalu secara mendadak melakukan tusukan atau gebukan tidak terduga. Pada satu kesempatan si setan cakar neraka melihat sedikit celah, ketika dewa bertongkat iblis menusuk ke arah si telapak api menggunakan ujung tongkat, jago hitam ini melihat bagian ketiak si kakek terbuka. Tidak tunggu lama lagi, dengan gerakan sangat cepat kelima kuku kanannya menyambar ke depan, tapi tidak terduga, dewa bertongkat iblis mampu membaca serangannya, tangannya ditekuk ke bawah, lalu tongkat yang tadinya hendak melakukan tusukan berubah melengkung ke bawah berkelebat dari arah kiri ke kanan menyambar pinggang si setan cakar neraka. Sedangkan serangan ke arah si telapak api diganti dengan pukulan jarak jauh mengandung tenaga adalam tinggi. Si setan cakar neraka terkesiap, seandainya serangannya diteruskan pasti akan mengenai sasaran, tapi pinggangnya sendiri akan sulit diselamatkan. Tidak mau menanggung resiko setan cakar neraka tarik serangan lalu kibaskan tangan kiri, lima sinar hitam berkiblat dari tiap ujung kukunya menyambar ke arah dewa bertongkat iblis. Lima sinar kematian, dengus si kakek mengenali serangan lawan kemudian sambil putarkan tongkat melompat ke samping dengan cepat. Des, lima sinar hitam berantakan begitu bertemu cahaya putaran tongkat, tapi tongkat si kakek pun tidak urung bergetar akibat bentrokan ini. Melihat hal ini si telapak api segera berkelebat, telapak tangan kanan didorong cepat, satu sambaran angin panas kembali menyerang ke arah es kakek, dan tidak cukup dengan satu serangan, tangan kiri ikut memukul, kini dua angin panas menyambar susul-menyusul, tapi dewa bertongkat iblis tidak dibuat gugup, dengan jurus tameng dewa menahan hujan tongkat di tangan kembali diputar cepat di depan tubuh. Des, des, bum, dua sambaran angin panas mampu ditahannya dan malah terpental membalik ke arah pemiliknya hingga si telapak api keluarkan rutukan marah buru-buru melompat ke samping hindari angin pukulannya sendiri yang menyerang balik, kini tiga orang itu kembali berdiri berhadapan diam saling incar kelemahan lawan. Dua malaikat palsu, sampai saat ini nyawaku masih saja belum kalian cabut, Apa hanya segitu saja kepandaian kalian, mendadak dewa bertongkat iblis keluarkan ucapan mengejek ke arah dua orang lawannya di akhiri tawa terkekeh keras. Si telapak api dan setan cakar neraka saling lirik dan sama-sama anggukan kepala, dengan dibarengi bentakan keras dua orang ini kembali berkelebat ke depan, si telapak api dengan mengerahkan hampir seluruh tenaga dalam hantamkan kedua telapak tangan sekaligus, sedangkan si setan cakar neraka setelah menunggu beberapa saat babatkan sepuluh jari tangannya ke depan dengan kekuatan penuh pula. Dua gelombang angin panas bukan alang kepalang menggebubuh ke arah dewa berongkat iblis, belum juga dua serangan si telapak api sampai, sepuluh larik sinar hitam datang menyusul dengan dahsyat, rupanya dua orang ini memutuskan untuk menyerang si kakek secara bersamaan menggunakan gabungan kekuatan tenaga dalam mereka yang dikerahkan sepenuhnya. Kakek bergelar dewa bertongkat iblis berubah wajahnya. Tadinya masih ada seringai mengejek di wajah tuanya, tapi kini terlihat tegang serius. Kakek ini paham gabungan dua tenaga dalam dari dua jago saki ini berbahaya, maka kakek ini segera melompat ke atas setinggi dada, tongkat di tangan berputar sedemikian rupa hingga membentuk satu lingkaran cahaya kuning pekat pertanda dibarengi pengerahan tenaga dalam tinggi, tangan kiri ikut bergerak memukul ke arah dua serangan si telapak api, sedangkan putaran tongkat digunakan untuk menahan serangan sinar hitam jari si setan cakar neraka. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Geger Parahyangan, karya Hens AFR, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!